Intro Halo, dengan Bung Grip disini iPhone 8 64GB Dulu aku beli 12 jutaan, sekarang udah turun jadi 10 hingga 11 jutaan Yang menjadi pertanyaan apakah iPhone 8 ini layak untuk dibeli Mengingat fitur-fitur baru yang ditawarin, menurutku gak ada yang spesial Cara desain tampak depan maka wujudnya masih sama Kayak iPhone-iPhone layar 4,7 inch terdahulu ya Dibilang boring sih ya Tapi ya buatku pribadi desainnya itu termasuk timeless Walaupun tahun makin bertambah, namun desainnya masih tetap enak untuk dipandang Bagian belakang kini dibalut glass coy Dengan permukaan yang kagak cepet dekil Mungkin karena warnanya cool Warna gulnya terlihat classy dan mewah ya Kagak norak dan aku suka Tampilan belakangnya juga lebih clean dan minimalis Tulisan desain in California atau logo-logo tempat sampah dan kawan-kawan juga gak ada Dan menurutku ini bagus, kagak ngerusak tampilan Terus, oh iya, glassnya ini sedikit menambah berat pada sang iPhone Sehingga feelnya ketika dipegang menurutku malah bikin jadi tambah mantap Dan katanya sih glass di bagian belakangnya ini merupakan yang terkuat yang pernah ada di smartphone Wow, tapi aku ragu Sebenernya pengen ku banting-banting tapi sayang-sayang duitnya Lalu dari UI juga masih 11-12 sama iOS 10 Hal baru yang paling kentara paling di control center-nya yang kini layoutnya lebih penuh Bisa sedikit di custom melalui pilihan toggle-toggle apa aja yang mau ditampilin Dan ini udah termasuk wow Kalau buat iOS ya Ya emangnya Android yang bisa di custom sana sini Kemudian dari user experience Waktu pertama kali jajal smartphone ini aku rada kecewa Karena ketika pas lagi geser-geser home screen atau switching apps Ada sedikit stutter atau istilahnya ndut-ndutan Walaupun terbilang minor dan sangat jarang tapi gimana ya Ini Apple bro Hal kayak gini seharusnya gak ada bagi smartphone yang baru aja nongol Namun untungnya Apple rajin untuk improve dan ngefix bug-bug yang ada di OS terbaru Apple Yaitu iOS 11 Terhitung aku mendapatkan software update sampe 3 kali ya hingga video ini tayang Dan kini udah rada lebih baik experience-nya Buat navigasi sana sini dan buka tutup apps jadi terasa lebih stabil dan smooth Ya walaupun masih ada sedikit bug-bug minor sih Tapi ya thank you Apple Semoga semua bug-bugnya segera di eliminalisir ya Habis itu layarnya Kualitas layar menurutku masih sama kayak pendahulunya Namun ada fitur baru yang disematin yaitu bernama True Tone Display Yang bila diaktifin maka akan menyesuaikan tone temperatur warna layar dengan kondisi cahaya sekitar Perbedaan paling signifikan adalah ketika digunakan di indoor misalnya Maka warna layar akan jadi sedikit warm Fiturnya menarik sih Tapi sayangnya gak pernah aku pake Soal speaker Ya iPhone 8 mengusung stereo speaker Dimana audio keluar dari earpiece serta lubang-lubang di deket lightning port Kualitas audionya merupakan salah satu yang terbaik Yang pernah aku dengerin Dari sebuah smartphone Lalu sektor performa gak perlu diraguin lah Buat nge-game enak banget Obrol lancar bin jaya Game-game 3D berat sangat optimis dan mostly smooth Cuman ya lahirnya kekecilan Jadi buat semariku sayangnya kurang nikmat ya Ngomong-ngomong soal gaming tentu berkaitan dengan fitur AR atau Augmented Reality Yang merupakan fitur baru di iOS 11 Dimana Apple sekarang menyediakan ARKit Framework Agar memudahkan para developer untuk mengembangkan aplikasi berbasiskan AR Oleh karena itu sekarang banyak muncul app-app AR di App Store Disini aku akan bahas pengalaman AR dalam hal gaming Yang menurutku menjadi hal baru Karena pengalaman yang ditawarin kagak abal-abal Ketika nyobain game-game AR di iPhone 8 Maka perbedaan paling signifikan bila dibandingin sama iPhone 6 sama iPad 5 Adalah doi lebih cepat dalam men-scan area bermain Atau area peletakan objek-objek yang diperluin dalam game Mungkin ini terjadi karena dukungan hardware khususnya kamera iPhone 8 yang lebih canggih Dan bicara soal kamera untuk kamera depan maupun belakang Jangan harap ada beauty mode atau fitur yang bikin wajahmu jadi cantik Atau ganteng Karena fiturnya sangat minimalis Fitur yang menarik cuma ada filter-filter warna doang Dan hasil selfie-nya sangat apa adanya Dalam arti wajah akan tampil natural Dan kalau pengen cantik atau ganteng ya kudu make up-an dulu Namun begitu detail yang dihasilin sangat baik dengan tone warna yang warm Sangat optimal ketika digunain untuk selfie outdoor khususnya pada kondisi banyak cahaya Untuk kamera belakang walaupun manual mode kagak ada Tapi yang menarik untuk dibahas dan menjadi andalan adalah doi bisa ngerekam video 4K 60fps Suguh sangat wow Pakai banget ya Kamera yang kupakai sekarang aja cuma mentok di 4K 30fps Dan menurutku ini rada overkill ya Selamat datang di masa depan bro Patut diketahui bahwa video yang kalian lihat sekarang gak bener-bener 60fps Karena video review ini kokompil hanya di 4K 30fps Ya karena keterbatasan kameraku tadi ya Yang bikin impress adalah kemampuan OIS-nya Terbilang efektif buat ngurangin shake Terus gak cumaan itu aja Doi juga bisa ngerekam video slow-mo FHD 240fps Wow super sekali Menurutku ini super gendeng ya Mungkin sangat bermanfaat buat ngerekam kegiatan ngeletek kali Biar super greget dan epic Nah sekarang kayak gimana kualitas foto jebretan rear cameranya Hasilnya juga memuaskan aku impress sama dynamic range-nya sama kemampuan low light-nya Pada kondisi rada gelap Doi masih mampu memberikan detail foto yang epic Dengan noise yang minim Selama aku review banyak smartphone kayaknya baru iPhone 8 yang punya kemampuan low light yang lumayan dapat diandalin Dan move on ke fitur menarik lainnya Yaitu iPhone 8 ini punya sertifikasi IP67 Water resistant ya Terus bisa juga fast charging sama wireless charging Tapi menurutku rada konyol Karena untuk fast charging dibutuhin kabel USB-C to lightning cable Sama adapter Apple minimal 29W Dan uniknya keduanya gak tersedia dalam kemasan Kudu beli coy Begitu pula dengan charging padnya buat dipake wireless charging Juga dapat dibeli secara terpisah Ya namanya juga Apple Brand prestige yang ditujukan bagi uang suge Beli ini itu seharusnya gak jadi masalah ya Kalo buatku sih jadi masalah Terakhir ya itu battery life Kagak impressive tapi udah cukup untuk nemenin aku seharian aja dengan usage sekitar 6 jaman Screenshot penggunaan baterai ini aku ambil ketika baterainya tinggal 5% seingetku Dan kesimpulannya adalah Silahkan pikir-pikir dulu sebelum beli smartphone ini Kenapa? Pertama harganya termasuk mahal Bila dibandingin nama rival sekelasnya yaitu Galaxy S8 Kedua yaitu DOI belum masuk resmi ketika video ini tayang Dan yang ketiga adalah fitur-fitur baru yang ditawarin bagiku gak terlalu spesial Yang menarik paling cuman di kemampuan augmented realitynya aja Saranku sih kalo pengen dapetin fitur-fitur yang lebih menarik Kayak portrait mode atau portrait lightning Ya mending beli iPhone 8 plus aja Atau malah iPhone 8 sekalian Tapi ya aku yakin iPhone 8 ini bakal tetep populer dan laris Karena DOI merupakan brand prestis yang mampu mencerminkan high lifestyle Sesuatu yang agak sulit didapetin ketika membeli smartphone dari brand lain Hal tersebut tentu disukai oleh para sebagian kalangan berduit Ya gitu aja review nya makasih udah nonton silahkan kasih like and subscribe kalo kamu suka sama video ini Dan jangan lupa untuk hidupin notif video youtube Sampai jumpa lagi pada video berikutnya See ya See ya Sampai jumpa lagi Terima kasih.